diketahui prisma disini ada p nya f e k l key nya pada dj dan r pada abgh nah p nya kita buat dulu ya supaya gampang untuk dilihatnya Nah kita setelah membuat garis seperti ini kita akan membuat misalnya dua titik ini sebidang yaitu P dengan R Oke yang harus kita pikirkan selanjutnya itu ada titik ya gimana caranya supaya key itu bisa jalan ke sana kita maunya misalnya cari aja bidang yang melalui key Oke ya kita buat bidang yang bersilangan dengan dia bidang yang baru kita buat dengan PR itu seperti ini nah pada saat dua bidang ini berpotongan kita akan cari titik tembusnya jadi pelajaran titik tembusnya ya Nah pada saat titik tembusnya di PR ini ketemu nanti kita bisa mengetahui key itu jalannya kemana nih nah misalnya seperti ini titiknya ya jadi kita tarik garis key itu arahnya jadi ke situ yang titik yang warna merah Nah itu tujuannya supaya kita arahnya jelas jadi enggak sembarangan kemana sehingga di FL ini akan ketemu titik baru Oke yang kita namanya satu itu ya caranya ya jadi konsepnya kita cari yang bersilangan-bersilangan gitu ya namanya dengan teknik bidang diagonal nah satu sama P itu sebidang Oke ingat ya titiknya itu harus yang ada dibangun prismanya jadi bukan di titik P yaitu di eka itu perpanjangan dari garis ini ya Nah selanjutnya bagaimana gini dua ke key ya kan satu bidang jadi kita bisa hubungkan lagi gitu nah terus mana lagi kita pikir lagi kalau misalnya kita buntu berarti kita harus berpikir lagi buat lagi bangun yang sama bidang diagonal lagi ya supaya bersilangan lagi nah pilihnya titik yang mana nih supaya nanti kita ketemunya pas misalnya kita buat begini nih ya kita akan buat key ya bidangnya yang baru lagi JG dengan AD nah tujuannya sama kayak tadi ya karena ada dua bidang yang sebangun apa dua bidang ini berpotongan ya bidang yang melalui PR sama bidang yang baru kita bangun ada titik tembusnya disini sehingga keynya kita bisa tarik ke AG itu melalui titik yang warna merah itu nah sehingga nanti kita bisa lanjut nih titiknya mengelilingi prisma ini ini namanya kita anggap titik baru titik barunya kita namanya 3 nah jadi 1 sama 3 kan bisa dihubungkan jadi kita bisa jalan lagi satu ketiganya gitu ya 3 dengan R satu bidang yaitu bidang depannya jadi kita hubungkan lagi kita dapat titik baru lagi di BH ini yaitu titik ke-4 nah ini belum selesai ya masih ada nanggungnya titiknya dan kita nggak menemukan titik yang lain lagi berarti kita harus cari lagi ya bagaimana caranya supaya nanti ini disini bakal banyak garis jadi hati-hati ngelihatnya oke kita buat bangunnya baru ini dengan warna hijau ya bisa kita hubungkan ini dan atas juga seperti ini ya jadi kita cari bersilangannya dengan siapa nih kita buat lagi misalnya mau dengan P disini ya karena kita mau tujuannya P nya ini ke bidang ini ya IC oke nah berpotongan lagi berarti kita tarik buat mencari titik tembusnya ya Nah tadi kan warnanya hijau nih berarti yang warna bangunnya warna hijau ya nah bangunnya warna hijau ini berarti apa nih yang kita bisa lihat titik Ki sama titik yang P itu bisa titik R ya kita hubungkan nih ya kan karena dia sudah satu bidang yang warna hijau ya jadi P nya yang belakang itu kita tarik nanti bakalan ke sini ya kan nah jadi kita dapat titik baru titik barunya ini bisa kita hubungkan ke angka 4 dan ke Ki juga jadi kita selesai mengejakannya oke kita sudah dapat ya untuk luas penampangnya kita tinggal melihat aja menghasil supaya melihatnya gampang dan supaya lebih paham lagi lebih baik kita sering melihat video-video seperti ini ya di playlist Anda sehingga kita tahu konsepnya oke selamat menikmati